Selamat datang di Geography Channel, kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis citra. Citra, pengetahuan citra, citra adalah hasil rekaman dari sebuah sensor, jadi hasil dari kamera, hasil rekamanannya, yaitu bisa berupa data visual atau berupa gambar. Citra dibedakan menjadi dua, yaitu citra foto menggunakan sensor kamera fotografik dan citra non-foto menggunakan sensor non-camera atau scanner. Ini adalah tabel perbedaan antara citra foto dan citra non-foto, bisa kalian amati terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke yang pertama yaitu citra foto. Citra foto dibedakan berdasarkan lima kategori, ada berdasarkan warna, sumbu kamera, jenis kamera, wahana, dan spektrum gelombang elektromagnetik. Kita masuk ke citra foto berdasarkan warna terlebih dahulu. Yang pertama ada warna asli. Warna asli adalah warna yang sesuai dengan kondisi lapangan atau kondisi realnya, nyatanya di lapangan. Misalnya, disini ada contoh sungai yang melingkar pada sebelah kiri. Sungai tersebut terlihat kebiru-biruan seperti kondisi nyata di lapangan. Kemudian ada pepohonan atau vegetasi yang warnanya hijau, sama dengan kondisi nyatanya. Kemudian ada garis panjang lurus berwarna abu-abu yang berupa aspal, sama dengan kondisi nyatanya, warna asli. Kemudian warna semu, warna yang tidak sesuai dengan kondisi aslinya atau nyatanya. Disini, kita tidak bisa langsung menentukan ini objek apa. Kita perlu interpretasi atau identifikasi lebih lanjut untuk mengetahui ini objek apa. Dan yang kedua adalah citra foto berdasarkan posisi sumbu kamera. Ada dua, yaitu foto vertikal dan foto condong. Foto vertikal adalah tegak lurus dengan objeknya. Sedangkan foto condong, posisi sumbu kameranya dimiringkan. Foto condong dibagi jadi dua, ada agak condong dan sangat condong. Ini adalah ilustrasi dari sumbu kamera pada foto. Yang kiri adalah foto udara vertikal, jadi tegak lurus dengan objeknya. Sedangkan yang tengah adalah foto udara agak condong. Dan yang paling kanan adalah foto udara sangat condong. Berikut adalah foto tegak atau foto vertikal. Gambarnya seperti ini, jadi pengambilan gambarnya adalah tegak lurus dengan objeknya atau permukaan bumi. Sedangkan untuk foto udara agak condong, gambar atau objek akan terlihat tiga dimensi. Seperti pulau yang pada slide ini terlihat tiga dimensi. Sedangkan yang berikutnya adalah foto sangat condong akan nampak garis cakrawalanya. Nah, ini adalah contoh dari foto vertikal atau tegak. Kemudian ini adalah contoh dari foto agak condong. Bangunan terlihat menjadi tiga dimensi karena dimiringkan. Dan yang terakhir adalah foto sangat condong terlihat garis cakrawalanya. Atau batas kemampuan mata kita melihat benda yang paling jauh pada garis merah pada slide ini. Kemudian citra foto berdasarkan jenis kamera yang digunakan. Ada dua, foto tunggal dan foto jamak. Ini foto tunggal menggunakan kamera tunggal atau satu kamera. Sedangkan foto jamak menggunakan beberapa kamera. Foto jamak dibedakan menjadi tiga. Ada foto multi kamera, multi lensa dan kamera tunggal berlensa tunggal dengan pengurai warna. Berikut adalah dari foto jamak dan foto tunggal. Foto jamak pada kiri slide adalah menggunakan beberapa kamera. Sedangkan foto tunggal menggunakan satu kamera. Kita masuk ke foto jamak bagian multi kamera atau beberapa kamera dengan satu objek. Di sini terlihat ada tiga kamera yang menyorot ke satu wilayah atau satu objek. Contoh lainnya di sini juga terlihat ada empat kamera menyorot satu objek. Multi kamera. Dan selanjutnya adalah foto jamak multi lensa. Satu kamera dengan beberapa lensa. Contohnya bisa ditemui pada Google Street View. Kamera Google Street View. Ini ada satu kamera dengan beberapa lensa. Ini adalah contoh lainnya jika di aplikasikan pada mobil. Dan kemudian adalah kamera tunggal. Lensa tunggal dengan pengurai warna. Coba perhatikan contoh berikut ini. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya adalah citra foto berdasarkan sistem wahananya. Wahana adalah alat atau kendaraan pengangkut dari sensor. Jadi ada dua, foto udara dan foto satelit. Foto udara adalah menggunakan wahana yang bergerak di udara. Misalnya adalah pesawat dan helikopter. Sedangkan foto satelit menggunakan wahana yang bergerak di luar angkasa. Menggunakan satelit. Dan yang terakhir pada citra foto adalah berdasarkan spektrum elektromagnetiknya. Nah disini ada lima. Ada foto ultraviolet dengan warna agak keungunguan. Dan foto ortokromatik dengan cirinya adalah warna biru hingga hijau. Kemudian spektrum pankromatik dengan seluruh spektrum tampak. Atau sesuai dengan apa yang mata kita lihat. Dan kemudian ada foto inframerah asli. Kemudian ada foto inframerah modifikasi dengan tambahan warna merah dan hijau. Yang pertama ini adalah foto ortokromatik. Cirinya foto atau citra terlihat warna hijau dan biru. Foto ini sangat baik untuk studi pantai dan kedalaman air. Kemudian contoh yang lain adalah foto ultraviolet. Akan nampak seperti keungunguan. Foto ini sangat baik untuk mendeteksi tumpahan minyak, atap logam, jaringan aspal, dan batuan kabur. Kemudian foto pankromatik. Foto pankromatik hasilnya sama persis apa yang mata kita lihat. Jadi fungsinya lebih ke penggunanya. Akan digunakan seperti apa itu tergantung dari pengguna. Dan yang keempat adalah foto inframerah asli. Foto ini sangat baik untuk pemetaan vegetasi. Nah jika kalian lihat disini tumbuhannya terlihat dedahannya. Daun-daunnya terlihat berwarna merah. Nah tapi ada lingkaran di tengah ini daunnya terlihat pucat atau kabur-aburan yang menandakan tanaman ini sedang sakit. Jadi fungsinya untuk mengetahui tanaman mana yang sakit atau tidak. Dan yang selanjutnya adalah foto inframerah modifikasi. Disini sudah lebih banyak warna daripada yang inframerah asli. Foto ini sangat baik untuk studi biomasa dan deliniasi tubuh air. Nah selanjutnya kita masuk ke citra non-foto. Citra non-foto dibedakan menjadi tiga. Spektrum elektromagnetik, sensor, dan wahana. Untuk sensor dan wahana sama persis dengan citra foto. Namun hanya berbeda istilahnya saja. Yang pertama adalah berdasarkan spektrum elektromagnetiknya. Ada tiga. Citra radar, inframerah termal, dan gelombang mikro. Yang pertama adalah citra inframerah termal. Citra ini sangat baik untuk analisis panas atau suhu pada tanaman, benda, dan eksplorasi minyak dan gas. Jika kalian lihat disini adalah wilayah perkotaan dengan berbagai macam temperatur. Karena citra inframerah termal sangat pekat terhadap suhu atau panas. Kemudian adalah citra radar. Citra radar sangat baik untuk pemetaan ketinggian atau topografi. Dan pengamatan gejala cuaca. Bisa kalian lihat pada citra himawari 8 ini. Dia menunjukkan pergerakan atau pola pergerakan dari awan. Kemudian ini adalah citra gelombang mikro. Citra ini sangat baik untuk membedakan lautan es dan lautan air. Dan yang kedua, citra non-foto berdasarkan sensor. Sama dengan halnya yang citra foto sebelumnya. Ada foto tunggal dan foto jamaah. Disini adalah citra tunggal dan citra multispektral yang menggunakan sensor tunggal dan sensor jamaah. Nah ini ketika sensor tunggal menggunakan satu kamera dan yang sensor jamaah menggunakan beberapa kamera. Kemudian citra non-foto berdasarkan wahananya. Sama seperti yang citra foto sebelumnya. Kalau pada citra foto ada foto udara dan foto satelit. Ketika di citra non-foto ada citra dirgantara dan citra satelit. Citra dirgantara menggunakan wahana yang beroperasi di udara. Seperti helikopter dan juga drone dan juga pesawat. Dan citra satelit menggunakan wahana yang beroperasi di luar angkasa atau antariksa. Yaitu menggunakan satelit. Terima kasih dan Glory Geography.